Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama aku disini, Shalom Nah, selamat menikmati teman-teman aku semuanya Dari Sabang sampai Merauke Selamat menikmati untuk video ini Semoga hal akan sehat dan baik-baik Dan bagi teman-teman yang masih jomblo Semoga tidak jomblo lagi Dan ya, aku hitung-hitung itu Sudah sekitar 1 bulanan lebih ya Gue gak buat video dan aku betul-betul Ya, itu adalah kesalahan pribadi aku sendiri Dan memang betul-betul aku sibuk banget Dalam pekerjaan nyata gitu ya Untuk membantu keluarga di rumah gitu guys Nah, jadi di video kali ini kita langsung ke intinya aja Nah, jadi disini adalah salah satu permintaan dari subscriber channel ini ya Video dari Top 5 Malaysia Yaitu yang berjudul 5 Mal Berhantu di Malaysia Yang ramai tidak tahu guys Nah, jadi aku juga merasa penasaran seperti biasa Kita langsung kita tonton videonya Dan ya, jadi bagi teman-teman yang baru singkat channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe Untuk membangun channel ini tentunya Dan bagi kalian yang menonton video asli ini Aku silahkan link di dalam rekerjaan blog aku Jadi seperti biasa 3, 2, 1, let's go Tahniah Nasir Azam Anda telah memenangi giveaway RM50 dari admin Sila di app Instagram Top 5 Malaysia untuk tuntutan hadiah Tidak dinafikan kewujudan makhluk gaib seperti jin dan syaitan ada di mana-mana sahaja Apatah lagi di dalam bangunan tinggal yang tidak berpenghuni Di sini terdapat 5 pusat membeli belah paling berhantu di Malaysia Sekiranya anda ingin belajar untuk menaikkan views, menambah subscriber, menaikkan brand dan jualan produk melalui video viral Kami sarankan anda untuk belajar rahsia video viral daripada Mr. Kokom Untuk maklumat lanjut sila layari kokombi.com slash viral Nombor 5 Kulim Mall Kedah Terdapat sebuah bangunan yang telah lebih 20 tahun terbengkalai yang terletak berhampiran ke Nasional Berhad Kulim Bangunan 5 tingkat ini dikatakan menyimpan pelbagai kisah-kisah misteri dan penampakan lembaga Yang diceritakan oleh penduduk setempat Dan sangat terkenal dengan kisah bayangan budak berlari-lari di tingkat 2 Sebelum ini terdapat golongan yang tidak bertanggungjawab melakukan perkara yang tidak baik di sini Sewaktu mereka ingin keluar dari mall ini, mereka ditahan oleh seorang wanita misteri Ada juga yang datang ke mall ini pada waktu malam terasa seperti kaki ditarik ketika meneruni anak tangga Kami berada di tangga antara tingkat 4 ke 5 Dan di atas ni masih lagi ada satu bunyi Bunyi ni sangat pelik Dan semasa saya buat Nina Bobo pokkas dulu, ada seorang pemanggil yang pernah call ceritakan tentang bunyi pontianak yang sebenarnya Terdapat juga YouTuber Nina Bobo yang ingin merungkai misteri pontianak bertenggek di mall ini Oh, boleh main lah Tadi nak balik boleh main dia punya Ada tak? Anji luar ke, Anji menjalak? Anji menjalak, lain macam lah, jom Selain dari pusat membeli belah kemayan city atau paradigm mall yang pernah terbiar selama 21 tahun dan dikatakan keras di Johor Bahru Namun terdapat juga Skudai Plaza yang merupakan salah satu mall yang terbiar sejak 1999 sehingga kini Dan mempunyai pelbagai kisah mistik yang berlaku Skudai Mall telah dibina sekitar tahun 1965 dan pernah beroperasi lebih kurang 2 tahun sahaja Dan telah ditamatkan operasinya mungkin disebabkan krisis ekonomi ketika itu Menurut video channel Faizal Rosie Vlogs yang telah membuat eksplorasi ke Skudai Plaza ini pada tahun 2018 Terdapat kisah dari seorang pengawal keselamatan di Good Hope Hotel yang berhadapan dengan mall ini Beliau menceritakan bahawa pernah ada seorang pemuda yang sedang menunggu taksi pada pukul 1 pagi Ketika itu, pemuda itu berlari ke arahnya dalam ketakutan apabila terlihat kelibat putih terbang melayang Dengan rambut mengurai di hadapan pintu masuk utama Skudai Plaza ini Pengawal keselamatan itu tidak mempercayainya lalu pergi ke arah yang dikatakan pemuda tersebut Dan ternyata memang benar dia juga terlihat akan kelibat yang sama melayang-layang di dalam mall itu Pada video eksplorasi Faizal Rosie Vlogs juga ada terdengar suara seakan berbisik perkataan Ada juga kabar angin mengatakan bahawa pernah ada kematian akibat membunuh diri seorang perempuan di tingkat 5 bangunan ini Bangunan Pacific Mall di Johor Bahru ini dianggarkan telah menelan kos RM300 juta dan telah 90% siap dibina Namun terbengkalai disebabkan kemelesetan ekonomi pada tahun 1997 Bangunan ini memuatkan 5 tingkat ruangan perniagaan dan 24 tingkat ruangan Nah jadi aku mau bertanya dulu nih Apa benar ya ini setelah gua tonton sampai disini nih Apakah iya banyak di negara Malaysia itu mal-mal yang tidak terurus atau terbengkalai gitu geng Kok bisa sebanyak ini ya ada 5 mal yang berhantu gitu Wow Coba bagi teman-teman yang tau silahkan komentar di bawah ya Karena gua juga merasa penasaran apakah banyak mal-mal di negara Malaysia itu memang betul-betul Sudah terbengkalai gitu Tidak dihuni lagi gitu ya Oke kita lanjut lagi ya Apa jabat Ia juga merupakan antara salah satu mall yang terbiar lebih 20 tahun terletak di tengah-tengah pusat bandar Yaitu di Jalan Story Johor Bahru Mall ini pernah beroperasi selama lebih kurang setahun dan kemudian ditutup Selepas penutupannya mula timbul pelbagai andaya dan kisah-kisah seram selain dijadikan tempat untuk aktiviti paranormal Terdapat juga peristiwa mayat dibakar di kawasan parking bangunan ini Menurut cerita semasa mall ini masih beroperasi terdapat gangguan mistik di setiap tingkat dalam bangunan Dan dikatakan bahawa tapak bangunan Pacific Mall ini dahulunya adalah kubur lama yang tidak dialihkan Nomor 2 Glen Mary Shah Alam Sebuah bangunan empat tinggal yang terbiar dikatakan ingin menjadi pusat membeli belah terletak di Glen Mary Shah Alam Namun telah terbengkalai dan tidak pernah beroperasi Ada yang mendakwa pernah terlihat kelibat pocong di dalam bangunan ini Ada juga yang menceritakan sewaktu pekerja binaan tidur di bangunan itu Mereka telah dialihkan tempat tidurnya secara misteri Dan mereka terdengar bunyi tapak kaki berlari-lari di tingkat atas masa bangunan ini dalam pembinaan Jadi aku akan cuba eksplorasi di setiap ruang yang ada dekat sini Kalau dapat kita kongsikan sesuatu, kita akan cuba kongsikan di bawah Rasa lebih macam sini Rasa lebih macam Palm Mall adalah sebuah pusat membeli belah yang terbesar di setiap ruang dengan lebih 180 buah kedai di dalamnya Bangunan ini telah terbengkalai selama lebih 10 tahun Namun kini telah dibuka semula Dan dikatakan mempunyai misterinya tersendiri Ada yang mengatakan projek itu terbengkalai disebabkan berlakunya gangguan mahluk halus Pada pekerja-pekerja pembinaan dan jurutera yang menguruskan projek tersebut Kemudian pembinaannya diteruskan oleh sebuah syarikat tempatan sehingga siap Dan pembukaan Palm Mall sekitar Jun 2014 mula timbul pelbagai kisah serang Dikatakan kawasan tandas mall ini pernah berlaku pelbagai gangguan mahluk halus Sehingga terpaksa tidak meletakkan cermin bagi mengelakkan gangguan misti Malah kisah ini turut disiarkan dalam sebuah ahbah China Selain ditandas ada juga pengunjung yang mendakwa mengalami gangguan aneh ketika menonton wayang Seperti tiba-tiba terasa rambut diusik-usik oleh sesuatu dan kaki ditindih serta ditarik dari bawah Selain itu kisah seram tentang Palm Mall ini turut dijadikan sebuah novel karya khas Suridi Jawawi berjudul Town Mall Yang dikeluarkan pada tahun 2015 Kemudian kisah dari novel ini diangkat menjadi sebuah filem yang berjudul Town Mall Arahan Dato' Izlan Yusof Dan telah ditayangkan di Astro First pada 25 Jun 2020 Ui Ui Itu sahaja video pada hari ini Serem sini Sebelum itu jom komen mall manakah yang paling seram dan ceritakan pengalaman anda Komen terbaik akan admin pilih sebagai pemenang giveaway RM50 Nah jadi video sudah selesai dan aku sampai terpikir gitu ya Apakah di negara Malaysia itu betul-betul kebanyakan mall-mall yang tidak terpakai gitu ya Mall-mall yang sudah gimana ya Yang sudah terbengkalai gitu ya Tidak dihuni oleh siapapun gitu Apakah banyak mall-mall di negara Malaysia itu tidak terpakai lagi gitu men Silahkan komentar di bawah Dan ya kita percaya sih ya Kita percaya kalau memang ya makhluk-makhluk halus itu memang ada gitu kan Akan tetapi ini di bagian kota gitu Tapi kalau dipikir-pikir sih lebih serem di bagian kota daripada perkampungan gitu ya Oke nah jadi sampai disini video ini Lebih dan kurang salah minta maaf Jadi jika ada perkataan salah dan salah silahkan luruskan di dalam komentar So jadi ya jangan lupa juga kita tetap satu iman Satu rupun satu nusantara mempunyai satu musuh yang sama tentunya Oke jadi saya selamat di sini Tunggu undukkan diri See you the next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye